Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Saya itu kalau ngomong pakem yang saya ingat cuma dua Satu lapas, dua gerasiah Hari ini saya berbahagia Mbak Alin karena bisa hadir dan soan kepada saudara-saudara saya disini Yang walaupun kehadiran saya disini pitung setengah M, pitulungan setengah makso Saya diinformasikan sama tim saya bu, bah lapas pakem minta ngaji Sebagaimana cebongan Semangatnya kemudian adalah saya melihat, oh ini bagus Kenapa? Karena cebongan ngaji, maka pakem juga pengen ngaji Persoalannya bah, mereka gak punya anggaran Sehingga kemudian salah satu fokus saya dari dulu jaman almarhum Gunjek Yang ini beliau Mas Yudha di depan ini anaknya Gunjek Kalau yang cah-cah lawas pasti tahulah Mas Yudha itu Kebetulan beliau dulu orang yang menjadi musuh dan akhirnya sahabat saya Yang nama terkenalnya Gunjek, yang nama aslinya adalah Gunarti Joko Lupita Yang saya punya pengalaman di todong pistol pertama kali ya sama beliau Yang dulu beliau juga pertama kali ngajak saya di LPW Rogunan Sehingga saya tidak asing sebenarnya dengan perlapasan Maka hari ini yang kemudian saya ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya disini adalah Pesan saya yang pertama, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba Artinya salah itu ada dua Salah yang berpotensi kriminal dan salah yang tidak berpotensi kriminal Kalau salah berpotensi kriminal ya jangan pernah kalian coba lagi Contoh, narkoba itu baik dalam pandangan hukum maupun agama itu kriminal Beda kalau saya ngerayu rondo, itu salah Tapi bukan kriminal Kriminal itu adalah ketika saya ngerayu istrinya orang Kalau ketahuan Kalau dilaporin Kalau undang-undangnya yang ke WAPU kan terbaru gitu Pak ya Kalau dilaporin Makanya jangan sampai dilaporin ya Ada deli aduan Nah, kenapa kemudian Kalau gambaran dalam Al-Quran Seperti anda baca umpamanya dalam surat Az-Zumar Dalam surat Az-Zumar Disitu kemudian Allah menampakkan betapa Allah memberikan harapan dan optimisme kepada mereka para pendosa Orang yang banyak maksiat Banyak salah Allah tidak membencinya Justru memberikan motivasi yang luar biasa Coba kalau anda baca dalam surat Az-Zumar ayat 26 Ini hebatnya lapas itu begitu bu Saya banyak punya temen Yang di luar dia tidak bisa ngaji Keluar dari lapas dia bisa ngaji Ya cuman saya pesen Jangan sampai kamu niat pengen ngaji dilapas Itu Kayak contoh beberapa ustad itu dulu bisa ngaji Sudru dilapas Bahkan nafal Quran Allah mengatakan dalam Az-Zumar Bahasanya adalah Jangan Katakanlah hambaku Yang pertama coba anda lihat Konstruksi kalimatnya Allah memanggil para pendosa Tidak dengan mengatakan wahai para pendosa Atau dengan kalimat wahai alimak siat Enggak Wahai orang yang banyak salah Enggak Atau bahasanya orang Jogja Hei bajingan Enggak Tetapi Allah menyapa alimak siat Orang yang banyak dosa Dengan satu kalimat yang indah Hai hambaku Kenapa Allah mengatakan hambaku Allah pengen menampakkan kedekatan Dengan orang-orang yang alimak siat Sehingga apa Alimak siat merasa diperhatikan oleh Allah Tidak ditinggalkan oleh Allah Dan yang perlu anda ingat adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita Makanya kemudian saya sering mengatakan apa Dalam sebuah quote Kebetulan saya ini bu dikenal Kalau di masyarakat itu master quote Karena begitu banyak quote-quote saya Apalagi tentang pendosa Makanya kenapa saya dapat julukan Presiden para pendosa Jadi aku presidenmu Santai lain Karena begitu banyak quote-quote saya Tentang ahli maksiat dan para pendosa Disitu saya mengatakan apa Kamu berbuat dosa Allah akan mengampunimu Kamu khawatir Allah yang memegang kendali Kamu merasa sendirian Allah bersamamu Bahasa Allah apa Allatina asrafu ala angkusihin Yang telah melampaui batas Atas dirinya sendiri Kenapa dikatakan orang berbuat dosa itu Melampaui batas Karena manusia itu diciptakan Tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Dianggap melampaui batas Karena seharusnya beribadah Dia bermaksiat Tapi sekali lagi Allah tidak mengatakan Anda alimaksiat Janganlah kamu berputus asa Dari rahmat Allah Makanya tadi ibu benar Penjara itu bukan akhir dari segalanya Tapi merupakan introspeksi Dari semua salah dan dosa Allah mengatakan Eh bro Jangan berputus asa Kenapa? Inna lai akfiru zunuba jami'ah Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya Kalau kuatnya Gusmi pinta apa? Bisa jadi dosamu sebesar kapal Tapi ampunan dan rahmat dari Allah Lebih luas dibandingkan lautan Sak gede-gede ini dosamu Luweh gede pangapurogu Kata Allah Maka kemudian saya sering mengatakan apa? Pada akhirnya Surga itu akan ditempati oleh Ahli maksiat yang mau bertobat Bukan orang yang sok suci Namun pada akhirnya tersesat Sehingga kemudian apa? Optimisme itu harus dibangun Saya kembalikan contoh Ke Almarhum Gunadi Jogolub itu sahabat saya Dulu beliau begitu memusuhi saya Saya punya pengelaman Tiga kali saya ditodong pistol Gepala saya sama beliau Yang terakhir di Jalan Solo Kalau dua kali Yang dua kali Yang pertama saya ditodong Itu karena saya di Sartem Ketika saya ngaji bersama Para penjual keruto Kamu tahu keruto itu apa Ndok? Pakan Manuk Beliau yang dikenal sebagai Mbahnya preman Jogja Dulu gak adalah preman di Jogja Yang gak kenal sama Almarhum Semuanya tahu Dari aparat semuanya tahu Tapi yang kemudian luar biasa apa? Begitu beliau bertobat Coba anda lihat Ada tiga masjid yang beliau bangun Belum lagi berapa Panti aswan yang beliau santuni Demikian halnya Saya punya sahabat di Jakarta Yang hari ini menjadi pengawal saya Maung Hercules Yang punya anggota preman Sejabu detabek Itu Satu juta orang Dia mengatakan apa Ketika ketemu dengan saya Abah Saya itu sudah 50 tahun Menjadi preman Sampai usia saya 50 tahun Menjadi preman Siapa yang gak kenal saya? Beliau sudah ditembak orang Tiga kali Dibaca orang gak berhitung Makanya Hercules itu Matanya pecah satu Luar biasanya apa? Mata beliau yang pecah itu Ditembak dari jarak tiga meter Pas matanya Gak mati Ketika saya tanya Kamu ditembak orang gak mati Mau gak bah Kenapa? Allah belum takdirkan saya mati Loh cangkem ya Hercules Ngomong-ngomong Allah belum takdirkan saya mati Matanya pecah itu Diganti kelereng Tangannya tinggal satu Yang satu patah Diganti dengan tangan palsu Tapi coba Berapa masjid yang beliau bapak Setiap hari kemis Beliau nyantuni anak yatim Minimal seratus orang Kalau Ramadan itu sama saya Beliau nyantuni anak yatim Minimal tiga ribu orang Bukadifmin Belum pernah seperti itu Sumpah belum pernah Artinya apa? Optimisme itu harus dibangun Kawan-kawan sekalian Saya pengen hari ini kita membangun optimisme Baik Di dalam beragama Maupun berbangsa dan bernegara Nah Ngomong soal optimisme Bahwa kemudian Allah itu bersama kita Kamu merasa sendiri Allah bersama kita Semua orang di dunia Boleh meninggalkan kamu Dengan kasusmu Tapi ingat Allah tidak akan pernah lari darimu Maka bagi orang beriman Ketika dia punya masalah Jangan pernah menjadi seperti seekor anjing Ngerti asuh atau apa? Jadi kalau bedanya Teman di Indonesia sama teman di Amerika Kalau di Amerika itu anjing seperti teman Kalau di Indonesia teman seperti Ya coba ya Awak mungkin Yang menebur ini Mergokan Jadi optimisme itu akan saya Sampaikan berangkat dari Satu kisah ini Saya tadi bilang apa Jangan seperti anjing Anjing itu Kalau dilempar kerikil Sorry Yang dikejar kerikilnya Apa yang lempar? Kerikilnya Kalau muantem kerikil Maka yang dikejar oleh anjing itu Adalah kerikilnya Nah Kalau kamu dikasih masalah oleh Allah Jangan seperti anjing itu Tapi kalau kamu dikasih masalah oleh Allah Jadilah seperti seorang Cowok Dilempar kerikil sama cewek yang cantik Kira-kira Yang dikejar kerikilnya apa? Ceweknya Kalau kamu bilang kerikilnya berarti kue asuh Ceweknya apa? Artinya apa? Ketika kita dikasih masalah oleh Allah Jangan fokus kepada masalahnya Tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah Siapa? Karena jauh hari sebelum Allah Ngasih masalah Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya Jauh hari sebelum kita diuji oleh Allah Allah sudah memberikan kunci jawabannya Seseorang tidak akan pernah diuji oleh Allah Tanpa pernah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Maka saya bilang Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi Makanya ketika saya ditanya Guru-guru itu Kunci jawaban soal itu gak boleh dibuka Gak boleh dibocorkan Saya bilang lama-lama Guru-guru itu lebih kejam daripada Malaikat Muntarnakir Lepang pertanyaan alam kubur saja Matinya besok Sekarang kita sudah dikasih bocorannya kok Lepang besok ditanya Manro buka Kamu jawab Allahu Robi Man Nabi Yuka Muhammad Nabi Lepang besok kunci jawaban sekolah Gak pernah dibocorkan Kok galak teman loh Makanya saya punya cita-cita bu Kalau saya besok di alam kubur Ditanya sama Muntarnakir Manro buka Saya jawab Kamu nanya Jadi saya ulangi ya Kalau dikasih masalah oleh Allah Jangan fokus kepada masalahnya Tapi fokuslah kepada sang pemberi masalah Kamu hari ini masuk ke lapas Jangan fokus kepada masalahmu Tapi kembalikan kepada Allah Apalagi kemudian dengan hati yang belum bisa menerima Hati yang masih menggugat Hati yang masih belum bisa ikhlas Habis waktumu dilapas Tapi ketika ada penerimaan Ada korna Yus Saya jalani Kamu menganggap tidak salah Pengadilan sudah menentukan kamu bersalah Ya sudah Husnudzannya adalah Ini adalah cara Allah Mempercepat hukuman saya di dunia Karena apa Ketika Allah mengendaki kebaikan atas seorang hamba Kata Nabi Maka Allah akan mempercepat hukumannya Dalam rangka apa Membersihkan dosa-dosanya Jadilah awak menengke-neki Menjalannya dengan penuh kesadaran Ya Allah Kulonceng salah Kamu gak usah Wah saya di jebak Wah saya begini Fakta persidangan mengatakan Kamu salah dan sudah diponis Ya sudah Diterima saja Dijalani dengan penuh keikhlasan Dijalani dengan penuh kesadaran Ikhlas itu ciri-cirinya diam Karena kalau ngomong Namanya iklan Makanya saya harus ngomong BRI Karena iklan Sehingga kemudian apa Yang tadi pantau nya Bu Kadimin Ini bukan akhir dari segalanya Ingat bro Masa depan seseorang itu Seperti sekumpulan tempe Artinya apa Gak ada yang tahu Saya punya temen di Mojokerto Beliau alumni lapas Jangan bilang alumni lah Saya takut reuni Bilang mantan saja lah Makanya kalau punya mantan Harus dikira move on Move on itu pilihan Gagal move on itu Cobaan Pura-pura move on pencitraan Iya Kalian tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi Yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal Bukan merupakan Yang membuat lapas tidak bisa ngundang saya itu ini loh Mahal soalnya Pertanyaannya adalah Apakah semulus itu? Oh rali Enggak Tahun 2019 Tiga bulan setelah Viralnya video saya dengan Deddy Corbusier ketika dia masuk Islam Allah kasih ujian ke saya Saya mau berangkat acara televisi di Jawa Timur Di Tuban Lamongan waktu itu Saya dikabari oleh istri saya Abah Ada tindakan lanjut dari dokter Saya mau naik panggung bakorang satu jam live di TV Saya telpon dokter Istri saya diponis kanker Dunia kayak runtuh Sehingga kemudian apa? Enggak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Nabi saja diuji Abah menerayimu cacah Tapi apa? Sangat normal kita itu penuh dengan dosa Dan penuh dengan kekurangan Yang menjadi masalah adalah Saat kita berhenti menyesali dosa-dosa yang kita lakukan Dan tidak bertobat kepada Allah SWT Wah dosa ini normal Normal Wah karena al-ingsan mahalul khotok wanisiyah Manusia itu tempatnya salah dan dosa Salah dan lupa Setan itu mohon maaf Tidak menang ketika kita berbuat dosa Tapi setan itu akan menang Ketika kita tidak mau bertobat dan sombong atas dosa-dosa kita Nah disini kemudian Kawah candra di muka kalian Untuk bisa menjadi hamba yang benar Anggap saja ini bukan lapas Tapi pondok pesantren Tolong mohon maaf Lapas itu kan harus manusiawi ya bu ya Makannya Minumnya Tidurnya Hak-hak kalian sebagai warga binaan Kenapa namanya warga binaan WBP Karena kalian disini itu dibina Bukan dibinasakan Kita tergoda untuk berbuat dosa Sahabat-sahabat saya ingatlah tiga hal ini Satu Kematian Dua Allah yang sedang melihat Dan tiga malaikat yang sedang mencatat Nah Yang kemudian saya khawatirkan apa bu Ketika kita keluar dari sini Sudah menjadi orang yang agamis Kemudian mencari guru Jangan sampai salah guru Saya mencatat Paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia Salah satunya Pintu masuknya adalah Salah milih guru Ini ngeri banget Makanya kalau bahasa saya yang paling ekstrim Dan viral itu Orang yang salah pergaulan itu Lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian Begitu ketemu guru Sukanya menjelek-jelekkan Ketemu guru sukanya Head speed terhadap pemimpin Menjelek-jelekkan pemimpinnya sendiri Dengan mengatakan Pemerintahnya anti-islam Dan lain sebagainya Saya itu kadang-kadang ngirin Indonesia itu memang bukan negara islam Tapi sangat islami Indonesia itu bukan negara agama Tapi sangat agamis Coba apalagi orang mengatakan anti-islam Orang beribadah nyaman Adan sehari lima kali Tidak ada masalah Saya itu kadang-kadang malu Kayak terjadi kasus persekusi Kayak kemarin Pak di Bogor Teman kita Nasrani Sembahyangan di rumahnya sendiri Didatangi sama sekelompok orang Dan dilarang Di persekusi Ketika saya melihat itu Saya langsung melus dada Dadanya istri saya Ya Allah Coba Betapa daruratnya toleransi hari ini Orang beribadah di rumahnya sendiri Dilarang Katanya apa khawatir Kalau diteruskan jadi gereja Eh Membuat rumah ibadah itu ada peraturannya SKP tiga menteri Kalau dia beribadah di rumahnya sendiri Ya silahkan dong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Se-LLE polisi Cahwi penting Coba bayang nolak Yogyogi setahun gak ada polisi Barangnya oke sing hilang Perawan oke sing meteng Awamu orang-orang yang tersangka Artinya apa Kondisi itu harus Dimoderasi Bahwa Ketika kemudian kita bertobat Mengambil jalan yang benar Jangan sampai kita ketemu guru-guru yang salah Sehingga apa Kita salah di dalam beragama Baik karena Salah paham Maupun pahamnya yang Salah Makanya cari guru yang egaliter Yang mempunyai wawasan kebangsaan Jangan mereka yang mengatakan Nasionalisme tidak ada dasarnya Oh Pancasila itu haram Dan lain sebagainya Lakukan loh Cah Manggon di Indonesia Urib di Indonesia Tidak menghormat kepada negaranya Yuming gato Bahkan banyak ASN pegawai Yang kemudian mengatasnamakan sunnah Membenci negara Seperti mereka yang mengatakan Pancasila itu bid'ah Kami mencintai negara itu kafir Kami lebih mencintai Madinah Ya kok Nau kok Uribon di Madinah Nunggu leh duit Sang kok Indonesia Mangan di Indonesia Mudar kok di tandur Di Indonesia Kok benci Karonegoromo Ini jangan sampai loh Kemudian teman-teman Apalagi pegawai ASN dan sebagainya Mangan uangnya negara Menggunakan fasilitas negara Kok berani menjelek-jelekkan Negaranya Cukup saya katakan Silahkan tinggalkan Indonesia Maka saya pikir ini runtut Jadilah orang baik Ketika Anda dilapas Dengan penuh optimisme Dan ketika kemudian Anda pengen menjadi orang yang baik Tolong carilah guru yang baik Sehingga Anda akan menjadi orang yang baik Kalau saya punya prinsip Imam Abu Hasan Asadili mengatakan Kalau kamu punya guru Guru kamu tidak bisa membuat tertawa Tinggalkan Guru Mumedase Mungkin begitu Mbak Alin Saya mau ngobrol sama mereka Silahkan kamu bertanya Kamu berani nanya Atau saya tanya Saya kasih hadiah Siap Terima kasih Mbak Boleh kasih tepuk tangan dong Luar biasa Sampai Iya Jangan mumat-mumat ya Monggo Itu tadi sudah ada yang Ya sudah ada yang nanya Perkenalkan nama saya M Hartan Tio Panggilannya Bisa dipanggil Tio Beb Tio Tio Beb Kamu berapa tahun disini Tio fonisnya Ini saya fonis 20 tahun 20 tahun Kasus genja Dulu barang buktinya apa Sampai 20 tahun Genja 50 kilo Kok ada 5 pelogi loh Wah keren Sekarang udah tahun keberapa mas Sudah tahun ke Sudah menjalani berapa tahun Sudah menjalani 6 tahun sekarang Sudah berapa kali mendapatkan potongan hukuman Baru tahun 2001 Karena peraturan yang ada Apa PP 99 yang ini Baru di Apa 2021 Sabar ya Sabar 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 Progo Apa Tio pertanyaannya Iya pertanyaan saya Ini Tapi keren loh pak 20 tahun masih bisa ketama ketini Tepuk tangan tuh Tio Apa pelajaran yang paling kamu bisa ambil Dengan polis kamu dan kamu ada disini Pelajarannya apa Alhamdulillah Ya itu sama Sama yang tadi bilang Gus Mista saya bisa ngaji Alhamdulillah bisa Dapat Hidayah lah Kita Apa sih namanya Belajar agama Yang bener disini Belajar sholat yang bener disini Itu aja udah Alhamdulillah Itu padu kamu hitam Karena sujud Apa di kamplengnya pak kalapas Karena kapalan Gus Apa dia pertanyaannya Jadi pertanyaannya ini Tentang Ini Gus Kalau di dalam Apa yang saya tahu Di dalam pendapat ulama itu Narkotika itu dikiaskan Dengan miras Sama-sama haram Saya setuju itu Tapi di hukum Di negara ini Tidak sama perlakuannya Miras Orang peminum miras Masih bisa Dia gak ditangkap Gak dipenjara Tapi kalau misalnya Apa Pemakai narkoba Jelas Mudaratnya itu lebih banyak Karena di Apa Di masyarakat sendiri kan dihimbau Jangan pakai narkotika Itu bukan karena haramnya Tapi karena hukumnya Pertanyaannya ini Bagaimana pendapat Gus Miftah sendiri Di negara ini kan Oke wis Aku sepaham Yang saya tahu Aku sepaham Ini adalah pendapat Dari guru yang salah Ayatnya Hadisnya begini Kamu hasilnya mana Salat 3 Punya istri Istri mu aman di rumah Aman Iya Codot Codot Man fasarul quran biro'i Fal yata bawa makadahu minanar Barang siapa menafsirkan alquran Dengan kemampuan akalnya sendiri Maka siap-siaplah Mengambil tempat duduk Dari api neraka Yang pertama Gak ada bahasa langsung Dalam alquran soal narkotika Adanya khomer Adanya khomer Nah kalau ada orang menafsirkan narkotika itu Semisal khomer Itu hanya penafsiran personal Penafsiran personal Coba kalau dia dari efek Kira-kira dampaknya Itu antara khomer dengan narkotika Lebih bahaya mana Kamu aja yang jawab Gak usah yang lain kamu Dampaknya Katakanlah orang pakai ekstasi Dengan minum vodka Kalau dampaknya mungkin Kalau untuk kriminal mungkin Bukan kriminal Aku gak ngomong kriminal dulu Dan efeknya saja Kalau kriminal jelas Minum khomer gak ada kriminalitas Kecuali khomernya maling Karena yang dukung itu malingnya Bukan vodka-nya Ini dampaknya Antara Ganja Atau antara ekstasi Dengan vodka Dengan ciu Nah kelasmu rupo-rupo ciu lah Itu kira-kira menurut kamu Aku gak tanya yang lain Menurut kamu saja Kamu jawab Lebih bahaya mana Lebih bahaya Apa Ini Apa narkotikanya Nah Dari Kita gak usah ngomong kriminalitas dulu Ini dari sisi itu saja Maka kenapa ada bahasa yang mengatakan apa Narkotika itu boleh dipakai Sesuai rekomendasi medis Dokter Artinya apa Itu khusus ya Ketentuan Yang sifatnya Khusus Dari segi itu Makanya kalau ada orang yang menafsirkan Bahwa narkotika itu sama dengan khomer Itu tafsir yang salah Kenapa ditafsirkan seperti itu Karena gak ada bahasa langsung Dalam Al-Quran Yang menyangkut tentang narkotika Kalau kita ngomong dampak dan efek jauh Loh Saya itu 22 tahun Ngurusi anak mabuk Ngurusi anak mabuk Saambiar-ambiar Rewong mabuk Paling mau ngelambungi rusak Iya Kena ginjal Dan lain sebagainya Tapi kalau narkoba Jauh lebih dasar daripada itu Rusak semuanya Maka kenapa kemudian Hukuman bagi pemakai narkoba Itu jauh lebih besar dibandingkan khomer Jadi salah kamu kalau menafsirkan Kalau dalam Al-Quran Khomer itu Narkotika sama dengan khomer Seharusnya kami diperlakukan dengan mereka Pengguna khomer Kamu udah salah Ini pemahaman yang salah Artinya apa? Tafsir-tafsir seperti inilah yang menyesatkan Saya bisa memahami orang beda tafsir Contoh Ini sama-sama ada acara disini Kalian yang berada disini Begitu ditanya ketika keluar Tadi apa yang kamu lihat ketika di panggung Jawabannya pasti beda-beda Pak Kalapas yang dilihat Gusmitah Ya bapak disana yang dilihat Bukadifmin Tio yang dilihat si Alim Kasusnya sama Berangkat dari mindset yang berbeda Akan menarikan tafsir yang berbeda Makanya disitulah kemudian dikatakan Ikutlah pendapat ahli Jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat Terima kasih Gus Makanya kalau saya lihat dari Dari apa namanya Omonganmu tadi Kamu belum ikhlas menerima keadaanmu Aku masuk di padahal Kau di komorok Masuk di hukum Lui habot Jangan Enggak lain persoalannya Kamu harus lebih semele Karena apa? Dibina bukan dibinasakan Kalau prinsip saya sangat gampang kok Kalau bisa diajak ngomong Ya diajak ngomong Kalau gak bisa diajak diam sekalian Oke minta uangnya itu dimana Terima kasih Eh kak jangan kamu bawa dompet saya Sini aja Terus sini aja Kasih kaos itu Gue tak kayak duit gitu kok apa? Keroto Kerotonya yo Harmoni Katanya harmoni baru bah Terima kasih Coba dibuka kaosnya Dibuka kaosnya Tulisannya apa yo? Kamu baca yo Tulisannya apa tuh? Dibaca keras-keras mas Tio Pakai mic Pakai mic Jangan pernah Jangan pernah menghina pendosa Seolah-olah kita tidak pernah Berbuat dosa Sekarang pertanyaan nomor tiga Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Harlen Kurniawan Harlen Harlen Sudah berapa tahun disini? Satu tahun tiga bulan Satu tahun tiga bulan Oke Lanjut Pertanyaannya? Saya mau menanyakan Sarong kamu gajah duduk ya? Kelihatan Nah Kelihatan Dibuka sarongnya Muncul belalainya Iya Oke pertanyaannya? Kasus kamu apa? Narkobanya apa? Ganja Ganja Oke Saya gak mau Apa? Gak terlalu paham tentang hukum Pidana Apa? Apa ya? Ya makanya karena kamu gak terlalu hukum Gak terlalu paham hukum Ya kamu dihukum itu Tapi saya yakin Berapa tahun ke depan itu Ganja akan dilegalkan Itu keyakinanmu Amin amin Bismillah Rupamu koyok roto Kenapa? Kalau kamu gini Kita gak belajar Kita gak belajar Kenapa kamu yakin Ganja dilegal? Ini gara-gara dia tuh Mabok harmoni Saya berpikir Masih ada fungsi di Ganja Untuk medis Untuk? Medis Medis Pertanyaannya kamu kemarin Pakai rekomendasi Atau pakai rekomendasi Pakai liar Pakai ilegal Ilegal Salah kamu disitu Ya kalau rekomendasi medis Memang secara Secara hukum Diperbolehkan kok Kan persoalannya kamu pakai Bukan karena rekomendasi medis kan Tapi mergok canggihmu celutakan Pertanyaannya apa Harlen? Ini Gus Apa pandangan Gus Miftah Tentang HTI di Indonesia Yang jelas-jelas menolak Pancasila Sebagai dasar sebuah negara Indonesia Terima kasih Ini apik Ini apik banget pertanyaan Boleh kasih tepuk tangan dulu dong 500 sehu Apik pertanyaan Jadi begini Ada banyak organisasi Yang dilarang dan diharamkan oleh pemerintah Yang sudah secara terang-terangan dilarang PKI Makanya gak ada atribut PKI di lapas pakem Gak ada Kemudian yang kedua FPI Sudah dilarang Yang saya sering dibuli sama FPI Gara-gara dulu mah jadi bilang begini Gus Miftah setuju gak Kalau Allah itu dibela Enggak Kenapa tersangka itu membutuhkan pendampingan Lawyer dan pengacara Karena tersangka itu lemah Makanya kenapa butuh dibela oleh pengacara Kalau saya membela Allah Seolah-olah saya mengatakan Allah itu lemah Yang lemah itu kita bukan Allah Yang butuh dibela itu kita bukan Allah Allah itu maha kuat Makanya saya gak setuju Bagaimana dengan Islam Oh bagi saya Islam gak perlu dibela Yang perlu dibela itu orang Islam Contoh di Rohingya Orang Islam di Aniaya Ya kita bela Kalau Islamnya Islam itu sempurnya Islam itu sempurna Islam itu sempurna Kalau kita membela Islam Seolah-olah Islam tidak sempurna Makanya saya gak setuju Dengan dulu sebelum FPI dilarang Dimana-mana Nutup rumah makan Di bulan Ramadan Atas nama Tuhan Sejak kapan kamu jadi wakilnya Tuhan Makanya bulan Ramadan itu seharusnya Yang perlu ditutup Itu bukan restorannya Tapi cangkemnya Itulah alasan kenapa Orang berpuasa itu Mulutnya bau Supaya raka-rakaan bengok-bengok Takbur Tutup rumah makan Eman-eman bro Masa kalimat Allah Hanya untuk nutup rumah makan Kan goblok Beda kalau bakal lapas Dengan saya Ghost Traktir Wah itu apa Islam gak perlu dibela Dan saya berani bertanggung jawab Atas kalimat itu Saya dibully sama FPI Nah Bagaimana dengan HTI HTI itu jauh lebih jahat Kenapa? Dia menolak ideologi Pancasila Dia tidak mengakui NKRI Dia mengatakan Nasionalisme Tidak ada dasarnya Dia ingin mengganti Sistem demokrasi Pancasila Dengan sistem khilafah Khilafah itu apa? Sistem yang menghilangkan Sekat-sekat Nasionalisme Diatur dengan satu Sistem namanya khilafah Jadi semua negara Menjadi satu Pertanyaan saya Sederhana Harlan Yang mau dicalonkan Menjadi khalifah Siapa? Umar dan Usman Itu sahabat terbaik Hidup di masa Umat terbaik Kamu tahu matinya Umar dan Usman Dibunuh Ditusuk Pak Padahal itu orang yang paling baik Umar dan Usman Umatnya umat yang paling baik Pertanyaan saya Sekarang orang Indonesia Siapa yang lebih baik Dibandingkan Umar dan Usman? Hora ono Ustadz Ramdhani Hora mungkin Itu dong Satu Yang kedua Kalau memang ada calonnya Pertanyaan saya Cara milihnya bagaimana? One man one food Satu orang satu suara Berarti gak ada bedanya Dengan demokrasi Kalau sudah terpilih Pertanyaan saya Yang melantik siapa? Gak ada Pak Siapa yang melantik? Maka saya bilang Sistem khilafah Yang digembor-gemborkan Sama HTI Itu bukan ditolak Di Indonesia Tapi otomatis Tertolak Coba Anda bayar Gak cocok Dengan kultur bangsa Indonesia Arab itu Letakandani Saya kemarin baru pulang dari Doha Ada mereka Ada liga Arab 22 negara Padahal coba kamu lihat Mereka Jazirah Arab Dipersatukan dengan Bahasa yang sama Namanya bahasa Arab Tapi mereka Tidak bisa berdiri Di atas satu negara Liga Arab terpecah Menjadi 22 negara Gak bisa akur Indonesia Kamu tahu ada berapa bahasa? 726 bahasa 1400 suku bangsa Tapi hebatnya apa? Begitu banyak bahasa Begitu banyak suku Begitu banyak budaya Tetapi mampu berdiri Di atas satu negara Namanya Indonesia Pertanyaan saya Kenapa 726 bahasa 726 bahasa 1400 suku bangsa Belum lagi budaya Kenapa mereka bisa bersatu Di atas satu negara Namanya Indonesia Karena kita Dipersatukan dengan Satu ideologi yang sama Yaitu Pancasila Orang sekarang Meributkan Pancasila Mengatakan Pancasila itu Bitah Karena gak ada Zaman Kanjik Nabi Ya betul Wah Kanjik Nabi Sekarang kalau apa-apa Bitah Ya nyuan saya Kalau kamu usia 25 tahun Belum 26 tahun Belum menikah Kamu juga Bitah Wah Kanjik Nabi 25 tahun menikah Kalau harus sama dengan Kanjik Nabi Kamu 27 tahun Belum menikah Kamu Bitah Batur mesake Lagi ya mana mau Nganggur kok Kalau kamu harus sama Dengan Nabi Jangan menikah Dengan gadis Dulu Kanjik Nabi Menikah pertama kali Dengan janda Usia 40 tahun Siti Khotija Tapi kamu harus tahu Harlan Siti Khotija 40 tahun janda Tapi modelnya Kayak gadis 20 tahun Jadal Janjaneng Pakem 40 tahun STNK Setengah tuan Yang kewer-kewer Jadi gak harus sama Dengan kanjik Nabi Maka kemudian apa Ini sudah gak ada alasan Apa itu Pemerintahnya anti-Islam Banyak ulama Yang dikriminalisasikan Ulama di Indonesia Jumlahnya berapa puluh ribu Yang kemudian Kena kasus hukum Berapa Lagian Kalau ada ulama Berbuat kriminal Kemudian ditangkap Sama polisi Itu bukan kriminalisasi ulama Tapi proses hukum Terhadap Ulama yang kriminal Entah itu ulama Kiai Kalapas Orang menkumam Bahkan polisi Salah ya dihukum Kalau kemudian Orang yang berbuat kriminal Dihukum Itu bukan kriminalisasi Tapi proses hukum Terhadap orang yang kriminal Kriminalisasi itu Besok kalau menkumam Mundang Gus Miptah Pulang Tidak diamplopi Itu kriminalisasi Itu melanggar KUHP Pasal 378 Penipuan Kalau hari ini Kalapas sama saya Pasalnya 335 Perbuatan Tidak menyenangkan Coba kamu berdiri Baca Pantasila Kamu baca Pantasila yang tegas Semuanya mengikuti Yuk Cukit Maju dikit Ayo Pantasila Oh micnya modar Pantasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerayatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permasyaratan Perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tepuk tangan Tentu Harlen Keren kamu Jadi kalau saya ditanya Apa HTI Di Indonesia Hukumnya haram Karena mereka berani Mengharamkan Pancasila Dan saya berani Berhadapan-berhadapan Dulu Hizbut Tahrir Indonesia Sekarang saya ganti HTI yang kedua Hizbut Tahlil Indonesia Allahumma Salli'Allah Sedina Muhammad 500 ribu Kau seke Luar biasa sekali Harlen Saya tak tanya Tadi sila kelima apa Keadilan Sosial Kalau kamu Nerima uang saya Sementara saya Nggak dikasih uang Sama paka lapas Adil apa enggak Masuk Oke Dibuka Langsung kamu pakai kaosnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dinamu Mohamad Wa ala alihi washub Jumain Amin Ujuan izin Gus Nama saya Almida Farid Almida indusiar Jamaah Namanya siapa Nama saya Miftah Farid Hah Cita-citanya Ingin seperti abah Dilapas gitu ya Kamu dari mana Miftah Dari Kalimantan Timur Oh Kalimantan Timurnya mana Balikpapan Balikpapan Pada akhirnya kamu juga akan kembali ke Balikpapan Balikpapan Gelimpang dong Umur kamu berapa Gimana Umur kamu berapa 32 tahun 32 tahun Kasih kamu ganja juga Sabu Oh sabu Berapa kilo 5 kilo 5 kilo 5 kilo Milyoner Ini kan canetnya di Minasa 5 kilo kan Berapa tahun kamu di Ponis 15 15 tahun Sudah tahun yang berapain Ketiga Ketiga Kamu duduk ketangkapnya di mana Di Malang Di Malang Bawa dari mana Bawa kemana Bawa dari Lampung Ke Makassar Transit Jogja Transit Jogja Ketangkapnya di Malang Di Malang Seandainya kamu lolos Dengan 5 kilo itu Keuntungan kamu berapa Per kilonya Kan cuma kurir Jadi per kilo cuma 25 juta 25 juta Per kilo Berarti kalau 5 kilo Dapat berapa 125 juta Terus kemudian Konsekuensinya Bukan 125 juta Tetapi 15 tahun Ya pertanyaannya apa Jadi tadi Sempat disinggung Masalah pentingnya Bagaimana kita Membangun kesadaran Dalam segala bentuk Perkidupan Artinya Misalnya saya Bagaimana saya Bisa sadar Bahwa saya ini Sebagai WPP Tugasnya sebagai apa Dan tanggung jawab saya Seperti apa Tapi masalahnya Tugas kamu disini Apa saya ingin tahu Dari pagi coba Pagi hari ngapain Kalau rutinitas Kalau rutinitas Pagi itu Bukaan blok Jam 8 Terus Karena Saya pekerja masjid Jadi harus langsung ke masjid Sampai jam 12 siang Oh kamu James Bond Jaga masjid dan ke Bond James Bond Jaga masjid dan ke Bond Kita rupanya Kaya beduk kok Terus Apalagi Jadi Kamu jujur Di luar pertanyaan Tak kasih tip 100 ribu Sipir yang paling galak Sopo Siapa coba Sipir yang paling galak Menurut kamu siapa Semua baik-baik Kayaknya ya Kalapas 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 Langsung Langsung sel kering Yang galak-galak Sudah dipindah Sudah dipindah Alah Wadi Wadi Rupamu Apa pertanyaannya sih Jadi yang jadi masalah kan Karena kita Menjadi rutinitas Jadi Maksud saya adalah Bagaimana cara kita Untuk membangun Kesadaran Karena yang saya rasakan itu Yang saya kerjakan itu Karena rutinitas saja Karena terpaksa Akhirnya jadi Yaudah lah Ini aja yang dikerjakan Karena gak ada punya Pilihan lain lagi Untuk mengerjakan yang lain Maksud saya Intinya bagaimana Cara membangun Kesadaran Sehingga akhirnya Waktu saya Yang saya habiskan Disini itu Bukan hanya Menjalankan rutinitas Tapi bisa menjadi Sesuatu yang lebih Bernilai Satu Segala sesuatu Tergantung niatnya Kemudian yang kedua Allah berfirman Dalam Al-Quran begini Segala sesuatu Yang diniatkan Karena Allah Itu semuanya Sudah ditakdirkan Oleh Allah Yang perlu kamu ingat Adalah Tidaklah musibah Itu terjadi Kecuali yang telah Allah tuliskan Untuk kami Contoh Saya punya teman Awal pandemi Covid Masker Double 3 Takutnya Minta Kalau beli apa-apa Dari luar Dicuci dulu Beli makanan pun Dicuci Beli obat Dicuci Tapi akhirnya Tiga bulan kemudian Dia mati Bukan karena Covid Di keprok Bu Juni Mergoran Dua penghasilan Artinya apa Kematian seseorang Apakah karena Covid Atau karena Yang lain Sudah ditakdirkan Oleh Allah Termasuk hari ini Kamu tinggal disini Artinya apa Yang perlu kamu Fahami Kalau kamu berontak Berarti kamu berontak Kepada takdirnya Allah Kalau kamu belum bisa menerima Berarti kamu belum bisa menerima Keputusan Allah Ingat Miftah Farid Allah menciptakan Dua hal besar Yang pertama adalah takdir Yang kedua adalah doa Takdir itu Takdir itu Proposal Allah Untuk kita Sementara doa Adalah proposal kita Untuk Allah Takdir itu Tidak bisa dirubah Kecuali dengan doa Takdir kamu Yang kamu anggap Buruk hari ini Adalah satu Kamu terima Kemudian kamu banyak berdoa Siapa tahu Kemudian Allah Menurunkan takdir Yang lebih baik Kalau saya beda Kalau saya berdoa Sama Allah Ditolak Saya bahagia Kenapa Karena kalau doa saya Diterima Itu terbaik Menurut saya Tapi kalau doa saya Ditolak Itu terbaik Menurut Allah Dan saya meyakini Pilihan Allah Jauh lebih baik Dibandingkan Pilihan manusia Ya Allah Saya minta kaya Om Paman Kok kamu dikasih Miskin sama Allah Kalau kamu jadi kaya Itu pilihan kamu Sesuai yang kamu minta Kamu tetap miskin Itu pilihan Allah Mana ada pilihan manusia Lebih baik Dibada pilihan Allah Enggak mungkin Enggak mungkin Makanya Caranya bagaimana Dia lah Allah Sebagai penolong kami Kepada Allah Orang-orang beriman Itu bertawakal Kamu percaya dengan Pak Kalapas Bisa gesek Tapi percaya dengan Allah Enggak mungkin gesek Kamu percaya dengan saya Bisa masalah Tapi kalau kamu percaya dengan Allah Enggak akan ada masalah Makanya Kalau kamu berontak Dengan keadaanmu hari ini Ya selamanya Kamu akan Melah tersiksa disini Lih Bahagia itu Bukan dimana Tapi bagaimana Bukan dimana Kamu tinggal Tapi bagaimana Kamu bersikap Buk kamu di luar Tapi hati kamu sempit Dunyo Rasanya sempit Tapi di dalam Hati kamu luas Terasa luas Saya sering ditanya Gus apa Bidu ini gaji Kalo rezeki Gaji kita mau Tamelek apa Rezeki mau Tamelem Gaji itu terlihat Rezeki gak terlihat Dan yang gak terlihat Jauh lebih luas Dibandingkan yang terlihat Gue lah Dilek gini Saya mau dilek Mau Pak Bukadif Gus Minta Mbak Alin Tapi lah Gue merem Bokoknya Mbak Alin Ya ketok takadanya Pas aku ngomong Bokoknya Mbak Alin Kalo Pak Kalapas Direkam Kok geting Bahagia itu Bukan di satu tempat Karena kalo bahagia itu Ada di satu tempat Maka orang-orang Akan berbondong-bondong Mendatangi tempat itu Bahagia itu Gak bisa dibeli Karena kalo bisa dibeli Hanya orang-orang kaya Dan punya uang Yang bisa beli Bahagia itu Bukan harus kaya Banyak orang miskin Jauh lebih bahagia Dibandingkan orang kaya Tapi bahagia itu Apa nih Hati yang ikhlas Yang bersyukur Maka bersyukurlah Walaupun kamu punya Hanya punya sandal jepit Kenapa? Karena di luar sana Masih banyak orang Yang tidak punya kaki Ya Kalo saya Guyan apa Kalo hidupku diselimuti Masalah Berbahagia lah Berarti kamu masih manusia Karena kalo diselimuti Wijen Namanya Onde-onde Dan kalo Pak Kalapas Pengen makan undi-undi Yang paling enak Saya sarankan Carilah undi-undi Yang wijennya ganjil Satu karena Allah Yang kedua Lakukanlah secara istiqomah Kalo kamu bersihin majid Saya dulu alumni Jaga majid Lima tahun Orang eno jaga majidnya Muhammadiyah Sengepel Weseng Resi'i Adhan Komad Ngimami sholat Semuanya saya lakukan sendiri Dan ternyata mungkin Dari semua amalan Yang pernah saya lakukan Dari puasa saya Dari doa saya Mungkin yang mengangkat Derajat saya Gara-gara saya Seneng resi'i Weseng Lakukan secara istiqomah Dan kamu tau Istiqomah itu pasti berat Kenapa? Karena kalo ringan Namanya istirahat Dan jangan sampai Kamu menyesal Gara-gara kamu tidak ikhlas Penyesalan itu Pasti di belakang Karena kalo di depan Namanya Pendaftaran Tepuk tangan Tumpipta Baik Terima kasih Ini adalah penanya terakhir ya Berapa Abah? Wih Campuran nih Ijo biru Eh Merah biru Alham Salam Oh iya saya lupa Ada tamu saya kemarin Datang ke Pondok Pengen dimualafkan Masya Allah Coba Yang mau malaf siapa? Masya Allah Masya Allah Boleh Tampu tangan Masya apa ini? Bergabung bersama kami Ke atas panggung Teman-teman ini Sini lah Sini lah Sini lah Gak apa Gak apa Sini Datanya mana Datanya Sini Duduk sini Saya itu hampir setiap pengajian Pasti ada orang datang ke saya Pak Kemarin ada dari Perancis Ada dari Australia Ada dari Belanda Nama Robertus Wisnu Utomo Laki-laki Kelahiran Ujung Pandang Panggilnya apa? Wisnu Wisnu Kenapa kamu pengen masuk Islam? Pakai ambilnya mana? Ambilnya mana? Kenapa pengen masuk Islam? Cuman hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Mendekatkan diri kok cuman Ingin mendekatkan diri kepada Allah Dari mana kamu kenal Islam? Dari kecil udah Istilahnya berkauh dengan teman-teman Islam Tapi saya pesen ya Kamu boleh masuk Islam Jangan pernah membenci agama kamu sebelumnya Termasuk orang tua kamu Termasuk saudara kamu Siapapun Orang Islam itu kasih Harus mengasih Gak boleh kamu membenci agama sebelum kamu Kalau kamu masih membenci agama kamu sebelumnya Berarti kamu gak bisa move on Kamu dipaksa gak masuk Islam? Gak Ikhlas Ikhlas Gak ada paksa Karena apa? Karena pengen menikah? Enggak Kok menunjuk aku, Pak? Enggak Karena pengen menikah? Enggak Kamu kenal Gus Miltah dari mana? Udah dari Youtube Jadi aku biasa ikuti pengajiannya Gus Miltah Terus Gihai Haji Anwar Sahil Oh keren Sehatat ya Coba disaksikan Ini ada dua saksi Pak Kalapas Saya minta nanti Pak Kalapas sama siapa? Karena harus cowok Gak Mulai pahala loh Pak Oke Pak Kalapas Jadi so Kalapas Aku melibu surga Mergopotan Datangkan mu'alaf Wah Senat jantuh doso mu'keh Ya ditirukan Mas Rupiah Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu Ashhadu An La ilaha La ilaha Illallah Wa ashhhadu Wa ashhhadu Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Bahwa Nabi Muhammad Adalah Kutusan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Saluh ala Nabi Muhammad Mengucapkan sadat Kamu sah menjadi orang Islam Dari semua yang hadir hari ini Jam ini Detik ini Kamu yang paling suci Karena begitu kamu bersadat Allah mengampuni Semua dosa-dosa kamu Makanya teman-teman kamu disini Kamu didoakan semuanya Didoakan mudah-mudahan Mereka Toba jadi diterima oleh Allah Pak Kalapas didoakan Mudah-mudahan Nakalnya berhenti Mumpung mau ngerakrumu Doakan Gus Mirtah ya Pak Kalapas Nyonya berlatakan Pak Kalapas Bulbanya mana? Kita berlatakan dulu Robertus Wisnu Utomo Saksi satu Pak Kalapas Saksi dua siapa? Menggobok Pak Dikasih nama Kamu di rumah punya sarung enggak? Belum punya Kamu tak kasih uang untuk beli sarung enggak? Masya Allah Boleh kasih tepuk tangan dong buat abang Kamu tak kasih seratus dolar Lumayan lah Satu juta dong? Wow Wow Saksi jaluk Ini memang membuktikan kata-kata abah barusan ya Bapak-bapak ini Kamu kasih masnya Tepuk tangan untuk mas Tepuk tangan dulu Wisnu Terima kasih liat Kamu beli sarung Kalau minta Al-Quran ke pondok banyak Al-Quran Kamu udah nikah belum? Oh belum Mudah-mudahan jodohnya cepat Amin Dengan anaknya Pak Kalapas Amin Surga dan neraka Keduanya diciptakan Untuk orang-orang yang berbuat dosa Surga diciptakan untuk para pendosa yang bertaubat Sementara neraka diciptakan untuk para pendosa yang enggan bertaubat dari maksiat Maka ketika Anda menjadi orang yang baik Ingat Jangan pernah merasa sok suci Karena dia Allah yang paling tahu siapa diantara kamu yang paling bertakwa Dan di saat kamu banyak dosa Allah ingin mengatakan kepada kita Wahai para pendosa Sini datang kepelukanku Kenapa? Karena ampunanku dan rahmatku Jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosamu Maka Semakin kuat dorongan keinginan untuk berbuat dosa Semakin besar pahala untuk meninggalkannya karena Allah Tetaplah bersyukur Dengan segala nikmat Dan tetaplah bersabar dengan semua musibah Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terpilih Amin Allahumma Amin Ayo lihat selawatan Insya Allah acara hari ini akan saya buat video kecilnya Akan saya kirimkan ke Pak Menkumham Sebagai bentuk pertanggung jawaban saya kepada beliau Dan mudah-mudahan Pertemuan hari ini mampu membangkitkan optimisme kita Bahwa kita semuanya adalah manusia yang sama dengan mereka yang berada di luar sana Semuanya mempunyai kesempatan yang sama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemhitungan ketiga Dua Satu Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua Lampaikan tangan